Atau mama? Gila pak! Kak! Ayo jawab pak! Pak! Pak cinta! Pak! 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 Pasangan suami istri Rian dan Nadia sudah menikah sejak tahun 2009 silam. Mereka dikaruniai satu pasang anak. Yang pertama sudah berusia 11 tahun dan yang kedua masih balita. Rian dan Nadia sama-sama bekerja di sebuah instansi pemerintah. Kak, kamu sudah siapin buka buat kamu sekolah. Terima kasih ya, Ma. Apa? Sebelum berangkat, pengennya dihabisin dulu dong. Dibikinin spesial buat papa lah. Iya dong. Makasih ya. Sejak menikah, biduk rumah tangga mereka berjalan harmonis. Setiap akan bekerja, Rian dan Nadia selalu berangkat bersama sekaligus mengantar anak sulungnya ke sekolah. Jadi untuk pelaku sendiri dia adalah tenaga honorer ya di salah satu dinas di Kabupaten Bogor. Kemudian sang istri adalah seorang PNS di Pemkot Depok. Waktu ke waktu, Rian dan Nadia selalu menikmati kebersamaan dengan keluarga kecilnya. Ketika malam tiba, mereka habiskan waktu bercengkrama hingga makan malam bersama. Kita makan bareng yuk. Iya, Ma. Itu dia. Namah juga namah dong. Makan sayang. Makan yang banyak ya. Makan yang banyak ya kamu. Sebagai seorang ibu yang sibuk bekerja, Nadia menyempatkan diri untuk memberikan perhatian kepada anaknya. Mulai dari hal kecil hingga urusan sekolahnya. Tapi kamu langsung bobo ya. Suatu hari, Nadia curahkan isi hati kepada sang suami. Ia berniat meminjam uang ke bank sebagai tambahan dana untuk kebutuhan ekonomi keluarga agar tercukupi. Kenapa sih? Ah, iya jadi gini, Pak. Mama kan punya temen yang kerjanya di bank. Ya kan? Nah, terus temen mama tuh nawarin ada pinjeman uang gitu, Pak. Gimana kalau kita pinjam aja, Pak? Kebetulan kan emang kita lagi butuh uang. Boleh enggak? Kalau papa boleh-boleh aja, Ma. Memangnya mama meminjam berapa? Agak lumayan banyak sih, Pak. 70 juta. 70 juta? Nanti cicilan per bulannya mama yang bayar. Tapi sih kalau papa mau bayarin sih mama seneng banget. Gimana, Pak? Setuju nggak? Ya udah, nanti papa bantu bayar cicilannya ya. Wah, makasih. Makasih ya, Pak. Mendapat restu dari suaminya, Nadia pun tampak bahagia. Beberapa tahun kemudian, keharmonisan rumah tangga Nadia dan Rian mulai goncang. Gara-gara kebiasaan suaminya pulang sampai tengah malam. Sehingga membuat Nadia kelisah dan ketakutan. Mana udah jam 11 lagi? Pak, dari mana aja, Pak? Jam segini baru pulang, Pak? Ini jam 11 loh. Ya papa itu baru pulang kerja, Ma. Apa lagi sih, ah? Kerja sampai jam segini? Kamu habis mabok ya? Jangan sampai sempoyongan. Enak aja kamu kalau ngomong. Mabok dari mana, ah? Suami itu baru pulang kerja, ah? Udahlah, papa yang istirahat, ah, ngantuk. Rasa gelisah dan ketakutan Nadia menjadi kenyataan. Suatu malam, ia menyaksikan sang suami pulang ke rumah dalam kondisi mabok dan sempoyongan. Karena ulah Rian yang berbuat demikian, akhirnya berujung cekcok hingga pertengkaran. Sebagai istri, Nadia tidak ingin suaminya terjerembap di jalan yang kelam. Kesibukan Nadia bekerja tentu beralasan. Akan tetapi, Rian tidak bisa menerimanya. Loh, kok ada makanannya? Nadia kemana lagi jam segini belum pulang-pulang? Sebaliknya, kesibukan Nadia dengan pekerjaannya malah mendatangkan masalah baru bagi Rian. Ia pun merasa kurang mendapat perhatian dari Nadia istrinya. Perincian-perinciannya yang A sampai D, semuanya udah. Gak dikat-angkat lagi. Udah deh, aku pelajarin dulu deh, nanti kalau misalnya ada yang terang, aku ngilir. Oke, Bu. Halo? Halo, Ma. Ma, Ma itu kemana aja sih ya? Tadi tadi membuat telepon kerja tangan. Aku lebih sibuk banget, Pak. Kerjaan nih. Kerjaan? Ma, ini tuh jam istirahat. Ma, kerjaan apa lagi sih? Ya, emang kerjaan aku lagi bayi, Pak. Yaudah dulu ya. Eh, gede banget sih. Halo, Ma. Ma. Halo, Ma. Mama. Karena itu, Rian pun punya rencana menyuruh Nadia untuk berhenti bekerja. Kalau begini aku capek juga. Ini gak bisa dibiarkan. Nadia harus berhenti dari pekerjaannya. Itu masalah hutang piyutang yang tadi saya sebutkan. Ada salah satu bank, itu ada hutang sekitar 50 juta dari istrinya meminjam bank. Si pelaku ini berjanji akan melunasi hutang tersebut. Namun, beralaskan, kamu tidak boleh kerja. Kamu cukup jadi ibu rumah tangga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Namun, Nadia bersikeras akan tetap bekerja. Dengan alasan perlu uang tambahan untuk kebutuhan keluarga dan membayar cicilan hutang yang masih tersisa. Aku udah gak kuat ya, Pak. Sama sikap dan perlakuan kamu selama ini. Aku mau kita pisah. Jadi, mereka memutuskan untuk konsultasi kenapa rumah tangga mereka yang selama ini tidak ada masalah. Terus, selama dua bulan terakhir ini menjadi masalah. Jadi, pada intinya, mereka berkonsultasi ke Cianjur ini atas kesepakatan bersama agar kehidupan rumah tangga mereka normal kembali seperti sedia kalah. Berbekau saran dari saudara, suatu hari, Rian dan Nadia mendatangi seorang pria untuk berkonsultasi terkait urusan rumah tangganya. Jadi, begini, Pak. Maksud kedatangan kami kesini, kami ingin bercerita soal rumah tangga kita, Pak. Memangnya rumah tangga kalian ini kenapa? Belakangan ini kami sedang diuji banget, Pak. Masalah selalu datang seli berganti. Ya, salah satunya masalah utang, Pak. Sehingga saya dan istri saya sering ribut dan bertengkar. Oh, Allah. Saya pikir ada masalah apa. Setiap rumah tangga pasti ada aja masalah. Jadi, kalian harus selalu mendekatkan diri dan selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kuncinya. Oh, iya. Ini saya ada air untuk diminum untuk kalian. Semoga rumah tangga kalian ini baik-baik aja. Satu harapan mereka, semoga biduk rumah tangganya bisa kembali harmonis seperti sedia kalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Kayaknya nggak ada orang, Pak. Suratnya taruh sini aja. Biar mereka keluar, langsung lihat surat. Oke, dong. Suatu hari, emosi Nadia tak terkendali ketika ia mendapatkan surat tagihan utang di depan pintu rumahnya. Saat dilihat, ternyata ada tunggakan utang yang belum dibayarkan. Nadia pun mempertanyakan kepada suaminya. Yuh, apa lagi nelfon lu? Mama? Iya, halo, Ma. Pak, ini maksudnya apa, Pak? Ada tagihan sampai datang ke rumah. Jadi selama ini, Pak cicilannya nunggak. Ini banyak banget yang belum dibayar, Pak. Iya, Ma, maaf, Ma. Uang Papa belum cukup untuk bayar tagihannya, Ma. Apa? Belum cukup. Papa janji mau lunasin semua utangnya, ya. Iya, Ma, iya, Ma. Maafin Papa ya, Ma. Pokoknya Mama tenang aja. Papa akan segera lunasi bayar cicilannya, ya. Gak bisa gitu, Pak. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Soal utang ini, Papa pokoknya harus lunasin. Ngerti ya, Pak Adesik, ini juga Papa harus lunasin. Ulah Rian yang tidak membayar cicilan utang membuat Nadia kesal. Malam bayarnya uangnya juga belum cukup. Jadi menurut kalian tersangka bahwa malam itu memang tersangka berkumpul bersama rakan-rakanannya untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Pada saat pulang itu, terus kemudian terjadi permasalahan dengan sang istri. Memang setelah kita cek urin, hasilnya positif. Rian yang diderah masalah rumah tangga memilih berkumpul dengan sejumlah teman untuk menenangkan pikirannya. Rian pun ceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Ada apa? Ada masalah. Aku itu sering berdengar terus sampai istri aku, pusing aku mikirnya. Makanya aku mendingan maafir sini deh. Siapa tahu aku ikutan senang seperti kalian semua. Betul itu Rian. Biar pusingnya hilang, kita nikmatin aja minuman ini. Ayolah kawan-kawan, kita hibur Rian malam ini. Untuk melupakan masalahnya, sejenak Rian dan teman-teman habiskan malam dengan bersenang-senang sambil menenggak minuman keras. Setelah puas bersenang-senang, Rian pulang ke rumahnya. Rian yang merasa lapar meminta Nadia untuk membuatkan makanan. Namun, Nadia menolaknya dan menyuruh Rian mencari makan di luar saja. Ma. Eh, ngapain sih, Pa? Papa lapar, Ma. Bikinin Papa makan dong. Abis pulang kerja, dicapai, Papa. Nggak bisa. Ini udah jam berapa, Pa? Aku tuh ngantuk banget, tau nggak? Kamu mendingan cari makan di luar deh. Eh, gimana sih kamu ini jadi istri, ya? Papanya pulang bikin makanan, ini malah diomelin. Pa, kamu nggak bisa cari masalah lagi ya, Pa? Nah, cicilan hutang itu, kau bikin pusing tau nggak? Bukannya dibayar, ini malah nunggak banyak banget. Nuntut lagi kamu tuh. Sikap Nadia membuat Rian kecewa. Ditambah lagi Nadia mengungkit masalah hutang. Hingga akhirnya mereka cekcok dan bertengkar. Kemudian kesal karena sering pulang pagi ya, berangkat malam. Kemudian juga istrinya akan pergi dari rumah, membawa anaknya yang pertama. Dan yang terakhir adalah kenapa dia menghabisi anaknya. Karena pada saat dia bertanya kepada anaknya, apakah memang mau ikut bunda? Si anak tidak menjawab sama sekali. Sehingga akhirnya pelaku emosi di situ. Selesai mencari makan, Rian kembali pulang ke rumah. Ketika azan subuh berkumandang, Rian pun berangkat ke masjid untuk tunaikan sholat. Dengan harapan, semoga bisa menenangkan hati dan pikiran yang berkecamuk. Namun sepulangnya dari masjid, Rian terperangah menyaksikan istri dan anaknya sudah bersiap-siap untuk pergi meninggalkan rumah. Kepada sang suami, Nadia sampaikan alasannya mengapa dia dan anaknya pergi dari rumah. Aku udah nggak kuat ya, Pah. Sama sikap dan pelakuan kamu selama ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masyarakat Kota Depok digemparkan dengan tewasnya seorang anak perempuan berinisial K yang masih berusia 11 tahun di rumahnya di Pondok Jati Jajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Selain sang anak, warga juga menemukan ibunya berinisial NI, masih dalam kondisi hidup dan bersimbah darah, tidak jauh dari posisi anaknya. Kejadian ini membuat warga di sekitar lokasi syok, apalagi ketika mengetahui pelaku yang telah membunuh anaknya itu adalah bapaknya sendiri, bernama Rizky Novian di Ahmad. Warga tidak menyangka sang bapak Tega berbuat keji kepada anak dan istrinya. Mas, maksudnya sehingga seringnya juga udah biasa namanya rumah tangga, dan sampai sekarah ini, kita nggak tahu. Nah, puncaknya malam itu, malam ini? Subuh. Apa yang didengar tetangga? Ya, ribut-ribut biasa. Ribut itu udah biasa. Udah sehingga seringnya kita udah, yaudah lah. Menurut pengakuan warga, usai menghabisi anak dan istrinya, pelaku pun langsung keluar dari rumahnya, membawa sebilah golok dan menggendong anak keduanya yang masih berusia 1,5 tahun. Lalu warga mengamankan Rizky dan melaporkan kejadian itu ke Polres Metro Depok. Tak lama jajaran Satresrim, Polres Depok mendatangi tempat kejadian perkara dan menangkap Rizky. Saat ditangkap, Rizky menyampaikan permohonan maaf atas tindakan keji yang telah dilakukannya kepada anak dan istrinya. Yang pertama saya mau mohon banget kepada Allah, Pak ya. Mudah-mudahan masih menerima taubat saya. Yang kedua kepada keluarga istri, keluarga saya. Yang ketiga pada diri saya sendiri, Pak. Selama di sini saya menjalankan hukuman. Saya beribadah, fokus beribadah, Pak, untuk menegus dosa-dosa saya, Pak, di sini. Setelah ditangkap, Rizky menjalani serangkaian pemeriksaan di Polres Depok. Dari hasil pemeriksaan, Rizky pun ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan anaknya dan penganiayaan istrinya. Terungkap, motif yang melatar belakangi tersangka melakukan tindakan keji dan sadis itu adalah masalah kisruh rumah tangga. Akibat perbuatannya itu, tersangka Rizky Novyandi Ahmad akan disanggakan dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Setelah menjalani proses otopsi di rumah sakit Polri Kramat Jati, selasa malam 1 November lalu, jenazah K dimakamkan oleh pihak keluarga dan warga di TPU Jati Jajar yang tidak jauh dari rumahnya. Suasana haru dan duka pun mewarnai saat jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Terima kasih telah menonton!